Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menjelaskan metode kuadrat bersusun dengan metode midpoint atau titik tengah Nah, dalam metode midpoint atau titik tengah memberikan hasil exact untuk fungsi konstan pada midpoint Pada midpoint, kita cukup menghitung nilai fungsi pada semua node dengan indeks ganjil kemudian dijumlahkan dan hasilnya dikalikan dengan 2H Nah, 2H di sini hanya di sini biasanya terdapat di dalam soal kalau misalnya H0,025 dan berapa Noon rumus M, F sama dengan 2H sigma N per 2 K sama dengan F dalam kurung A plus dalam kurung 2K negatif 1 dalam kurung dikali H Turut kurung Nah Nah, langsung saja kita ke contoh soal Di sini terdapat soal aproksimasilah Integral 2H 2 dengan metode 0 X kuadrat E pangkat negatif X kuadrat DX dengan H 0,25 Nah H di sini Ini H nya ya Nah Kita akan menyelesaikan contoh soal ini menggunakan metode midpoint tersusun atau metode titik tengah Nah, penyelesaiannya adalah yang pertama kita mencari nilai eksak Nah, nilai eksaknya ini diturunkan dulu lalu disubstitusikan ke nilai tersebut dengan hasil dan kita menghasilkan nilai 0,422 dengan formula yang diterapkan langsung pada 0,2 yaitu X0 sama dengan 0 X1 sama dengan 0,25 X2 sama dengan 0,5 X3 sama dengan 0,75 X4 sama dengan 1,00 X5 sama dengan 1,25 X6 sama dengan 1,5 X7 sama dengan 1,75 dan X8 sama dengan 2 Nah dari dari formula yang diterapkan ini ini bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus MF sama dengan 2H sigma M per H sampai K sama dengan 1 kali sama dengan 1 F dalam kurung A plus dalam kurung 2K negatif 1 tutup kurung dikali H tutup kurung nah ter menjadi 2 dikali 0,25 yaitu H nya yang tadi E 0,25 dikali F F1 0,25 plus X3 0,75 plus F atau X4 X5 1,25 plus F1,75 yaitu terdapat di X7 nah menjadi sama dengan 2 dikali 0,25 dalam kurung 0,25 kuadrat E pangkat negatif 0,25 kuadrat plus 0,75 kuadrat E pangkat negatif 0,75 plus 1,25 kuadrat E pangkat negatif 1,25 kuadrat plus 1,75 kuadrat E pangkat 1,75 kuadrat negatif intinya kalau misalnya kalau misalnya disini 25 disini juga pasti 25 nah nih terdapat di rumus ini 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 x x jadi kalau misalnya ini 25 disini juga pasti 25 setelah kita cari nah lalu kita cari dengan menggunakan kalkulator menghasilkan 0,00225 0,424 424 98 45 dan untuk mencari error galatnya yaitu nilai ini dikurang dengan nilai exact dan menghasilkan 0,00225 94 langkah selanjutnya yaitu kita membagi 2 jadi jadi membagi 2 ini ini hasil ini kita bagi 2 semua interval dipecah menjadi 2 yaitu 0,1 dan 1,2 formula formula diterapkan pada interval pada 0,1 yaitu x0 0 x1 0,25 dan x2 5 x3 0,75 x4 1 dan pada interval 1,2 yaitu x0 1 x1 1 1,25 x2 1,75 ini maksudnya ini pengerjanya sama seperti yang tadi yang awal yang kita kecanda tapi cuma ini ini 2 kali pengerjaan lalu di jumlah harus menuju ke penyelesaian nah ini ini rumus kalau misalnya kita mencari mencari interval jika dipecah menjadi 2 jadi langsung aja kita langsung masuk ke penyelesaiannya yaitu MF MF sama dengan 2 dikali 0,25 F 0,25 plus F 0,75 dalam kurung ini sendiri di jumlah M2 dikali 0,25 dalam kurung F 1,25 plus F 1,75 plus 2 dikali 0,25 dikali 1,25 kuadrat pangkat 1,25 kuadrat negatif ya plus 1,75 kuadrat pangkat negatif 1,75 kuadrat nah nah ini yang pertama ini kita menghasilkan dicari menggunakan kalkulator menghasilkan 0,1896 86,80 dan yang kedua kita menghasilkan ini kita menghasilkan 0,2353764 nah langkah terakhir kita menjumlahkan menjumlahkan kedua kedua hasil dan dan menghasilkan 0,42 0,424 9844 nah untuk mencari error galatnya sama seperti tadi yaitu 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 nilai x nilai yang kita hasilkan tadi nilai yang hasilkan dikurang dengan nilai x maka menghasilkan error pada galatnya yaitu 0,025 93 nah sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati